Ya Pak Bersana, kembali di Selamat Pagi Indonesia. Nah bagi Anda yang angker alias anak kereta, pasti familiar nih dengan suasana seperti ini. Apalagi kalau berangkat kerja menaiki kereta. Dan ada kabar bahagia juga ya bagi penggemar kereta bahwa LRT akan segera diresmikan pada bulan Agustus mendatang. Tapi sayang sekali uji cobanya akan dihentikan sementara karena ada perbaikan. Kita juga akan mengasihkan apa saja informasi kira-kira mengapa LRT ini dihentikan sementara uji cobanya. Dan terbatal uji coba ini akan dihentikan sejak tanggal 17 hingga 20 Juni 2003. Penghentian sementara ini diputuskan oleh Dirjen Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan. Nah Bersana, Dirjen Perkereta Apian Rizal Wasal mengatakan ada penyempurnaan pada sistem software LRT Jabodebek sehingga membuat uji coba harus dihentikan sementara. Masalah itu ditemui saat rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba pada Sabtu 15 Juli lalu. Guna memaksimalkan proses penyempurnaan sistem tersebut, Rizal menyebut bahwa uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek dengan undangan baik komunitas maupun masyarakat umum akan dihentikan sementara pada 17 hingga 20 Juli 2023. Lebih lanjut, Rizal mengatakan bahwa setelah keseluruhan pembaruan software selesai, maka akan dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum. Terima kasih telah menonton!